Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini saya akan mencoba menggunakan rumus sederhana seperti XV kecepatan sama dengan X per T yang akan saya implementasikan. Saya pernah membuat video mengimplementasikan rumus ini untuk mengukur jarak petir. Sekarang saya ingin mengukur waktu tempuh dari cahaya dari matahari. Ini adalah matahari atau ini saya bikin orbitalnya Ini agak elip ya guys Oke ini adalah orbital bumi agak elip Nah ini adalah matahari tidak di tengah persis guys tapi ada di sekitar sini guys. Seperti ini Nah ini bulat ya guys. Lalu ini adalah jarak terjauhnya dengan kita ini bumi ini jarak terpendeknya ini bumi ketika pada bulan Juli pada bulan Juli itu adalah jarak atau jarak terjauh. Jaraknya itu sekitar 152 juta kilometer. Sedangkan pada bulan Januari Januari ini jaraknya sekitar ini jaraknya sekitar 147 juta juta kilometer. Perhatikan nih guys. Jadi ini disebut dengan Perihelion. Jarak terpendeknya di bulan Januari disebut dengan Perihelion. Jarak terjauhnya kita ada di bulan Juli disebut dengan Apelion. Nah, kita tahu bahwa ini terjauhnya kita ada di bulan Juli disebut dengan Apelion. Kita tahu guys. Kecepatan cahaya C itu adalah berapa ini? 300 juta meter per second guys. Atau ekspresi lainnya yang biasa kita temukan 3 kali 10 bangkat 8 meter per second. Per second. Nah, perhatikan ini. Berarti cahaya yang keluar ini menempuh jari. Jarak sekian 152 juta kilometer itu sampai disini kapan? Maka kita manfaatkan rumus ini. Ekspresi dari rumus ini adalah T sama dengan X per V. Perhatikan nih guys. T sama dengan X per V. Jaraknya itu guys. 152 juta. Saya ekspresikan langsung guys. Juta kilometer saya jadikan meter guys. Kali seribu lagi. Ini meter. Dibagi dengan kecepatan cahayanya guys. Berapa ini? 300 juta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 meter per second. Meternya coret-coret. Maka ini akan dapat second. berapa ini angkanya? Ternyata angkanya adalah 506,6 second. Dan ini mendekati 8,4 menit. Wow. Jadi, cahaya matahari yang kita rasakan dan kita lihat detik ini. Itu adalah 8,4 menit yang lalu pada bulan Juli. Pada bulan Januari guys. Maka angkanya menjadi sama ya guys ya. Ini adalah 147. gini guys. Ini juta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Juta kilometer. 1, 2, 3. Jadi meter ya guys. Dibagi dengan 300 juta meter per second. Ini waktunya guys. X per V. Ini mendapat angka bulat ini guys. Yaitu sekitar 4,90 second. dan ini mendekati angka 8,16 menit guys. Wow. Perhatikan guys. Pada bulan Januari, matahari terlambat 8,16 menit. Dan pada Juli, dia lebih terlambat lagi datangnya. Yaitu 8,4 menit. Karena jarak yang begitu jauh, ternyata cahaya membutuhkan waktu 8,4 menit untuk sampai tempat kita. Wow. Dengan rumus yang hanya V sama dengan X per T, tetapi ini adalah pendekatan kasar. Oke guys. Karena itu, jangan malas belajar fisika. Rumus-rumus yang dihafalkan, itu ada manfaatnya guys. Oke guys. Dukung terus guys untuk belajar fisika lebih kuat lagi. Ketemu di fenomena lain ya guys ya. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.